di PT Intan Sari Abadi. Jadi ini adalah General Agensi, agen umum. Kemudian zip clearance in-out, clearance untuk kapal keluar dan masuk. Itu yang sudah saya jelaskan di atas tadi, itu adalah clearance untuk clearance kapal, untuk mengurus surat-surat kapal, bagaimana kapal itu masuk dan keluar. Kita mengurus izin-izinnya. Kemudian custom clearance, custom clearance itu clearance biaya cukai, ship-to-ship, transshipment. Ship-to-ship transshipment itu perpindahan kapal. Jadi kapal itu, misalnya dia itu tadi di darat, misalnya dia itu tadi tambat, tambat misalnya dia di pelaburan batu apa, dia mau pindah saja sikit ke tengah, itu harus kita laporkan juga ke si pihak secara bandar. Jadi kita juga yang mengurus untuk laporan perpindahannya. Dan itu harus ada, dan itu ada izin juga yang keluar nanti, dikeluarkan oleh pihak sabar untuk perpindahan tadi. Sampai segitunya. Di sini ada juga tank cleaning. Tank cleaning yang seperti saya bilang tadi, itu sebelumnya kami sudah ada tiga kapal untuk main tank cleaning. kemudian segala yang tentang untuk ketertarikan shipping agensi. Ketertarikan kapal gitu. Ini proyek PT Intensari Abadi yang salah satunya yang sudah pernah kami, yang sudah pernah menggunakan jasa kami. Jadi di sini kami tuh tahun 2018-2019 itu pernah menangani keagenan, oh iya saya lupa, saya ada juga PT Intensari Risky. PT Intensari Risky itu merupakan perusahaan bompar muat kapal. Jadi kami juga ada perusahaan PBM juga. Jadi di sini kapal IG Aquarius yang namanya. Kapal IG Aquarius itu menggunakan keagenan dan bompar muat kami. Jadi kapal itu rutin buat lagi dalam sehari. Pada tahun 2018-2019. Kemudian ada kegiatan tank cleaning yang saya jelaskan tadi. Ini ada kapal MT Felicity, ada 81.000 GT-nya. Kemudian ada kapal EDI, 159.000. Kapal Ariake. Kemudian sampai sekarang kami juga ada menangani izin kapal baru di galangan Nongsa Jaya Buana. Kalau mungkin ada galangan Nongsa Jaya Buana. Ini sampai sekarang. Thank you. Ingin tanya-jawab? Ya, kita buka tanya-jawab. Ada yang mau langsung nanya nih? Ya, silahkan. Perkenalkan Mbak Yura. Saya Rika. Dari kelas malam. Pertama ini saya mau menyampaikan kebetulan saya kerja di bagian administrasi juga handle dokumen FTZ. Nah, di tempat kerja saya itu kemarin ada masalah ketidaksesuaian nomor BL dari ekspedisi dan manifest dari pihak pelayaran. Itu bisa terjadi karena miskomunikasi itu, Mbak. Sementara untuk laporan input itu kan harus sesuai supaya bisa di-SPBB-kan. Supaya kontenernya bisa proses doaring. Namun di sini sudah komunikasi itu kedua belah pihak ekspedisi dan pelayarannya itu. Pihak pelayanannya memberikan solusi bahwa itu dilakukan re-address saja. Nah, re-address ini kan memberikan solusi re-address itu, Kak. Nah, dan itu memerlukan biaya yang cukup mahal kan kalau re-address dari pihak ekspedisinya itu. Nah, di sini saya itu kan harus memberikan solusi untuk pihak ekspedisi Jakartanya ini. Apa ada solusi selain re-address itu supaya BL dan manifest itu bisa sesuai dan bisa di-SPBB-kan, Kak? Terima kasih. Oke, makasih Mbak Rika. Jadi gini, re-address itu kan sebenarnya itu kan yang isi itu kan dari pihak keagenan kapal kan? Dari pihak pelayaran kan? Iya. Nah, jadi itu kalau mereka melakukan kesalahan seperti itu berarti yang tanggung jawab itu shipping agensi. Jadi yang untuk membayarnya itu untuk kerugiannya tadi tetap shipping agensi. Jadi kalau misalnya mereka minta kepada dari pihak apa? Pihak Mbak Rika itu sebenarnya salah. itu sebenarnya tanggung jawab dari pihak agensi karena mereka yang mengisi itu mereka yang salah dalam pekerjaan mereka jadi tetap mereka yang harus ganti rugi. Yang pihak ekspedisinya itu ya, Kak? Sipping agensinya. Sipping agensi? Iya, dari pihak pelayarannya. Oh, gitu. Karena kami sebelumnya ada juga pernah kayak gitu sekali yang untuk kapal rutin itu ada redress dari karyawan kami ya mau gak mau harus kami memang yang ganti karena yang buat kesalahan juga kami yang ngisi yang redress tadi kami. Awalnya itu, Kak. Pihak ekspedisinya itu ya awalnya itu pihak ekspedisinya itu memang udah revisi sama orang pelayaran itu tapi sebenarnya mereka itu miskomunikasinya itu, Kak. Pihak ekspedisinya juga salah, Kak. si nomor kontenernya itu jadi pihak pelayaran ini juga gak mau disalahkan karena dia udah revisi itu berdasarkan surat yang udah dikirim email gitu, Kak. Oh iyalah, Mbak. Kalau kayak gitu kan mereka kan masukkan untuk yang sesuai dengan yang dikasih dari pihak apa? Iya. Pihak Mbaknya. Jadi mereka sudah benar juga lah kalau seperti itu. jadi memang jadi kalau untuk yang tetap mengganti rugi itu ya dari enggak lah. Bukan, Kak. Saya saya itu ada seperti kayak gitu jadi kami mereka itu salah salah ngasih salah ngasih BL ya salah ngasih informasi jadi tuh kami tuh ya tagihkan juga ke mereka karena kami juga harus ganti rugi kan harus bayar redress tadi kan ke biaya cukai iya, Kak. Kan bukan dari pihak kami tapi kalau memang kesalahan dari pihak kami kayak B.C.U.K. ini kan mereka ada redress salah satu huruf aja itu untuk apa di arus itu Halo Erika iya, Bu udah cukup curhatnya jadi ada solusi lain enggak, Kak? Atau memang harus pengalaman saya sih seperti itu, Mbak. Iya, memang harus redress, Mbak. Dari pihak pihak Cuka itu mereka enggak mau apa harus tetap redress sama mereka itu mau berapapun kesalahan satu huruf aja itu kan dari sistem, Mbak. Kesalahan satu huruf aja itu sudah fatal sama mereka. Satu huruf. Iya, kemarin itu juga udah komunikasi juga sih sama B.C.U.K. yang minta solusi tapi emang disuruh bilang sama pelayarannya tapi pihak pelayarannya juga bilangnya redress karena memang beda angka, Kak. Memang itu dia itu salah nomor kontenernya enggak sesuai. Sebenarnya kalau di BL itu sama tapi manifestnya itu yang berbeda. Jadi kan emang enggak bisa kan itu di SPBB-kan jika emang berbeda gitu. Jadi pihak ekspedisinya ini ya minta solusi kami gitu. Kami kan pihak ekspedisi Batam-nya. Bagaimana ini gitu semua. ya kami kan hanya sebagai pelayarnya bukan kami yang merubah dokumennya jadi ya apa yang dibilang dari pelayaran ya itu dibilangnya ke pihak ekspedisi Jakarta itu, Kak. Kak, terima kasih ya, Kak. Intinya sih menelusuri dimana letak kesalahannya gitu ya. Baru bisa diketahui siapa yang harusnya gantung ribu gitu ya. Karena itu kan ada tadi kan ada miskomunikasi ada kesalahan dari pihak Mbak Erika-nya juga kan yang miskomunikasi lah mereka salah ngasih informasi untuk apa ya tadi BL tadi, Bu. Yang ini, Kak. Sebenarnya kalau untuk manifestasi ini kan tadi kan boleh ada kesalahan, Bu. Karena dia itu kan informasi informasi barang, Mbak Erika. Informasi barang. Jadi kalau misalnya ada salah-salah mengenai informasi barang tersebut itu kan fatal. Ya, benar, Kak. Memang. Masalahnya yang dua ini yang SPDC sama pelayaran itu yang miskomunikasi. Kalau kami kan menerima dokumen dari dua pihak itu tapi tidak sesuai gitu. Kami kan saya itu tugasnya bantu ikut ini, Kak. Buat SPB-BKan ke itu orang pajak itu. Dia kan emang nggak bisa di-SPB-BKan kalau emang nggak sesuai. Nggak bisa proses dooring juga gitu kan. Yang dua pihak ini sebenarnya sama-sama salah sih kalau menurut saya lihat. Tapi kan kita tidak melihat dari siapa yang salah mencari solusi gitu kan, Kak. Jadi permasalahan ini buat pembelajaran gitu. Berapa biayanya re-address itu? Lumayan besar, Bu. Kalau re-address itu, Bu. Sebelumnya aja pernah sampai ada karyawan kena 10 juta untuk apa aja? Untuk re-address aja. Iya, iya. Makanya pada paling tunjuk. Oke, ada lagi? Iya, ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada itu di kolom chat boleh juga di itu ini ya di kalau teman-teman mau nanya bisa langsung lewat kolom chat boleh juga nanya-nanya di kolom chat. Yufa bisa buka? Oh, sudah, Bu. Sudah. 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 Berarti di sini ada anak malam juga ya? Iya, ada kelas pagi dan kelas malam. Bekerja. Ada yang agensi juga nggak? ada yang ngurusin shipping juga nggak ya? Mana tahu kan ada yang udah lebih berpengalaman lagi daripada saya. Ngurusin ekspor-impor. Ini saya lagi mau mengurus izin-izin untuk ekspor-impor sih, Bu. Tapi masih belajar juga. Tadi Mbak Erika, tadi dari pihak ekspedisi ya? Itu ada kita bahas pertanyaan-pertanyaan di chat, Yufa. Nggak ada keluar, Bu. Nggak ada. Oke. Saya baca aja ya. Kenapa pengiriman di dunia banyaknya pakai kapal, bukan transportasi lain? Karena setelah saya biaya kapal lebih murah sih, Bu. Biaya untuk pengiriman menggunakan kapal. Berapa persen bedanya? Nah, itu yang saya belum ke lapangan kali untuk apanya, untuk biayanya tadi. Tapi ada harga, ada kecepatan ya? Iya. Kalau untuk macam pesawat kan satu hari aja udah bisa sampai kan? Iya.